Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat melakukan gelar perkara terkait dengan kasus pembakaran bendera berlapat tauhid oleh oknum anggota Banser di Mapolda, Jawa Barat. Kepolisian mendapati sejumlah fakta, salah satunya keberadaan peserta yang membawa bendera selain merah putih dan mengibarkannya saat peringatan hari santri. Padahal hal tersebut telah dilarang oleh panitia. Penanganan kasus pembakaran bendera berlapat tauhid hisbut saat hari santri nasional di Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut resmi dilimpahkan ke Direkturat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah, Jawa Barat. Saat ini ditreskrimum Polda, Jabar fokus untuk menyelidiki salah satu peserta acara yang diduga membawa dan mengibarkan bendera HTI padahal sebelumnya dilarang panitia penyelenggara hingga berujung pembakaran oleh oknum anggota Banser. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Jabar, Kombes Umar Suryavana mengungkapkan penyelidikan mengenai peserta pembawa bendera yang diduga HTI tersebut dinilai penting untuk memperjelas akar permasalahan. Hal tersebut karena berdasarkan laporan ketua panitia acara telah disepakati seluruh peserta tidak diperbolehkan membawa bendera lain selain merah putih. Yang sudah disepakati, baik oleh panitia maupun seluruh peserta upacara hari santinasional, satu, tidak ada bendera selain bendera merah putih. Dua, tidak ada atribut lain selain atribut merah putih. Dua kali ini. Yang ketiga, penegasannya, tidak boleh ada bendera HTI atau ISIS atau sejenisnya. Bisa saja, misalnya bendera itu dikasih ring warna merah atau dikasih gordin warna kuning, makanya disebutkan atau sejenis. Nah, kalau yang hadir di situ adalah orang-orang yang dari awal sudah paham adanya kesepakatan itu, tentunya mereka akan sepakat untuk ikut dalam kesepakatan tersebut. Cuma merah putih, tok, tidak ada yang lain. Hingga saat ini di Treskrimum Polda, Jabar, belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Status tiga oknum pelaku pembakaran yang diamankan kepolisian pun masih terperiksa.